Nomor 10 Satu, tidak berlaku hukuman potong tangan terhadap pencuri yang melakukan tidak pidana pada musim Pacek B Oh iya, betul Bapak yang lupa Yang kedua, untuk menjaga hata Yang ketiga, untuk memberi soal manan dari masyarakat juas Yang keempat, terwujudnya syarikat Allah Azza Wajala Yang kelima, semangat untuk memwujudkan kelahatan bagi orang banyak daripada kebaikan terorangan Yang keenam, untuk membasmi suatu yang menjadikan kecemasan manusia pada harta mereka Yang ketujuh, cintakan preventif yaitu menakutkan buki agar tidak terjadi pencurian mengingat sukuannya yang berat 8, membuat para pencuri ikut rasa jarak sehingga tidak melakukannya untuk kali berikutnya 9, menumbuhkan kesadaran pada setiap orang agar menghargai dan menghormati sejari-jari payah orang lain 10, menumbuhkan semangat dan produktivitas baru bersaingan sehat Ok, tepuk tangan untuk siapa Ok, tadi baru berapa? Baru 8 ya? Yang ke-9 lagi ya? Sebelum yang ke-9, coba dibaca dulu ayat tentang potong tangan itu Surat Al-Ma'idah ayat 38 Jadi rupanya untuk menakut-nakuti rupanya ya Ya, surat Al-Ma'idah atau surat 5 Ayat 38 Siapa yang ketemu? Artinya saja Ya, ayat 38 Siapa yang duluan ketemu? Hah, ketemu? Ah iya, silahkan Kau cepat ya? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan Dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijang sana Nah, itu dia Kalau dalam bahasa Arabnya bunyinya Asyariku Pencuri laki-laki Wasyarikatu Pencuri perempuan Fakta'u maka potonglah Ayidiyahuma Tangan keduanya Jangan kesian terhadap mereka Kalau mereka pencurinya kelas berat Kalau hanya mencuri sedikit-sedikit di bawah sejuta Enggak Nah, itu Baru lanjut yang ke-9 Nah, yang ke-9 dari apa? Yang ke-9 Hikmah dari hukuman potong tangan Yang ke-9 agar Para pencuri seluruh dunia Timbul rasa takutnya yang luar biasa Timbul rasa takutnya yang luar biasa Oh, itu berat ya Hukuman potong tangan Apalagi koruptor Orang mencuri aja sejuta Potong tangannya Kalau koruptor Potong lehernya kali ya Oh, enggak Tapi kalau di Cina Emang hukuman mati kok Koruptor itu ditembak Waktu Zuranji ya Zuranji di Cina Zuranji katanya Aku sediakan 100 peti mati 99 untuk menteriku Satu untuk diriku sendiri Sebagai presiden Semenjak itu terhapuslah Korupsi di Cina Sehingga ekonominya melejit naik Karena koruptor Semuanya mati Kalau di Indonesia Diterapkan seperti di Cina Hukuman mati Kabarnya lebih dari 200 yang terbunuh waktu itu Waktu Zuranji itu Akhirnya Tidak ada lagi korupsi Orang takut semuanya Majulah ekonomi Cina sampai sekarang Nah, Indonesia kalau mau maju Terapkan juga Hukuman potong tangan Bagi pencuri Hukuman mati Bagi koruptor Kalau jumlahnya Sudah miliaran Kalau hanya 100 juta 200 juta Seru mengganti Atau disita rumahnya Tapi kalau sudah kelas besar Wah, itu harus Hukuman mati Tapi itu alternatif dulu ya Mana tahu Kalian nanti ada Anggota DPR Anggota DPR kan boleh Membuat undang-undang Ya Yang membuat undang-undang Siapa? Yang membuat undang-undang adalah DPR bersama dengan Pemerintah Itu menurut hukum Tata negara Itu yang membuat Kalau membuat apa? Membuat Ferda Peraturan daerah? DPRD Supaya di dalam bidang ekonomi Dan keterampilan Dan keterampilan Mendapat perhatian lebih besar Oleh pemerintah Mendapat perhatian Lebih besar Oleh pemerintah Dibandingkan Dengan kegiatan-kegiatan lainnya Jadi dibandingkan dengan Kegiatan olahraga Lebih banyaklah untuk Meseja kata rakyat Daripada olahraga menang Untuk apa? Menang Buat minton Menang 10 kali Untuk apa dibandingkan Orang-orang yang akan dipotong tangannya Kena mencuri Lebih baik uang untuk olahraga Ini Satu tahun ini Pertandingan olahraga Gunakan untuk orang Ekonomi Habis itu baru apa lagi Kenapa? Kau dah bisa olahraga lagi? Karena sudah sejahtera Tidak lagi orang miskin Jadi Pola pikir ini perlu Macam bapak lah Bapak disuruh oleh istri bapak Pergi Naik haji sekali lagi Pergi umrah Kata bapak Saya ini ngerti agama Daripada pergi umrah itu Habis uang 25 atau 30 juta Lebih baik Memberikan lapangan kerja Untuk fakir miskin Sekarang bapak buat Pertengakan lele Itu berbapak Dikelola oleh orang miskin Nah Ada berlima dia disana Tempat-tempat isim Anggur Perjakanlah Bapak ngasih modalnya Bapak punya tempat sendiri Kelolalah Nanti dapat hasilnya Nah Bapak punya hasil Untuk bapak paling-paling Untuk mengembalikan modal bapak itu Bapaknya beli peletnya Habis 9 juta kemarin Beli peletnya Kemudian beli bibitnya Habis 2 juta Kelolalah lah Kemudian uang makannya Kemudian uang makannya Pendali yang banyak Segini Tandanya Apakah isi lagi 2 juta Ada 1 juta Nah Daripada bapak pergi umrah Untuk kepentingan bapak pribadi Lebih baik bapak gunakan Untuk usaha uang yang kerja Kepada Orang miskin Maksud bapak Bapak punya Ada yang kaya-kaya Ini kaya-kaya Apa lagi sih 9 juta Orang kaya Iya kan Nah Jadi daripada kita gunakan Untuk main-main Buat buka lapangan poli Lapangan apa lagi Yang yang Bukai bayar Yang per jam Hitungannya Bursar Daripada buat lapangan besar Lebih baik Buat peternakan lele Peternakan ayam Memberikan pekerjaan Nanti Kalau sudah berhasil ayamnya Punya makhluk besar Buka juga lah Pesal itu gak apa-apa Tapi prioritaskan Utamakan dahulu Mencegah orang miskin Supaya tidak Menganggur Tidak menganggur Karena menganggur Potensi besar Untuk menjadi Mencuri Lanjut Dibacakan Dibacakan satu lagi Oleh Sudah jam berapa? Jam berapa? Sembilan sepuluh Sembilan sepuluh Sembilan sepuluh Eh, apa yang sudah berbeda? Habis Ya Kita sampai sembilan Sembilan sepuluh Nah Sembilan sepuluh Sembilan sepuluh Sembilan sepuluh Tolong baca ke depan Mana? Kaca-kaca Bapak Wah ini Tolong baca Komar hiduan Sudah Sepuluh Hikmah Ya, silakan. Pertama, tindakan preventif yaitu menakuti agar tidak terjadi penjurian, mengingat hukumannya yang berat. Yang kedua, membuat para penjuri timbul rasa jarak, sehingga tidak melakukannya untuk kali berikutnya. Yang ketiga, tidak terlaku hukuman potong tangan terhadap penjuri yang melakukan tindak pidana pada musim pajak klik. Kembalikan arahan agar para orang kaya menerap kondisi masyarakat, sehingga tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dengan penjurian, kesempatan sosial yaitu harta pada orang-orang tertentu dapat dihindari. Yang keempat, untuk melindungi dan menjaga harta. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jari payah orang lain. Yang keenam, menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat. Yang ketujuh, untuk memberi keamanan bagi masyarakat luas. Yang kedelapan, terwujudnya syariah Allah Azza wa Jalla pada seluruh hukum-hukumnya, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Yang kesembilan, untuk membasmi sesuatu yang menjadikan kecemasan manusia pada harta mereka. Yang kesepuluh, semangat untuk mewujudkan kemaslahan bagi orang banyak daripada kebaikan kepada orang. Oke, tepuk tangan ketika semua. Terakhir, kita minta membaca ini agak lengkap sedikit. Kelly, gimana? Halo Kelly. Ini dikongsi dari teman pulang ya? Orang pokok lah. Yang penting tahu isinya. Ini ada lengkap nih, tiga halaman. Tapi baca dua halaman aja. Mau masuk TV? Nanti gak dengar suaranya. Itu aja dibaca. Dia sampai lima ya pak? Oh iya. Dauisan, mulai dari awal. Mulai dari awal. Oke. Riset dan hikmah untuk memotong tangan bagi pencuri. Islam salah menghargai hak-hak dan kehormakan setiap muslim sehingga segala hak yang menyangkut dengan pribadi. Baik muslim maupun non-muslim salahlah dihargai. Jadi tidak benar ada orang yang menghalalkan harta orang kafir boleh dicuri, itu salah besar. Sebagai contoh, orang yang mempunyai hutang. Dia tak akan pernah bisa masuk surga meskipun saya tiga kali mengorbatkan nyawanya di jalan Allah. Sehingga hak orang yang meminjamkan harta terpenuhi. Jika hukum orang yang meminjam saja sudah sedemikian berat, lalu bagaimana dengan mencuri? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan sebuahnya. Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kebijakan dengan siksaan dari Allah. Dalam perang surat Al-Maidah 38-39, perlu diketahui bahwa tidak semua pencurian dilakukan, diharuskan dihukum orang tangan, tapi hukum orang tangan ini hanya dapat dilaksanakan hanya jika syarat-syaratnya tak menerhi. Ada pun syarat-syarat tersebut yalah, dia seorang yang mengkalah atau bahwa tidak merangkau. Belumnya untuk mencuri, tidak terpaksa dalam mencuri. Yang kedua, tidak terpaksa, dia dipaksa orang lain dengan ancaman yang membahayakan nyawa. Yang ketiga, tidak didapati adanya hubungan kekerawatan. Di sini persatunya adalah harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri. Karena Rasulullah SAW, kamu dan harta kamu adalah bapak kamu, atau harta bapak atau orang kutuannya sendiri. Menurut pendapat permialitas para ulama. Karena harta anaknya adalah bagian dari orang yang akan koalisi hartanya, dan ia masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepadanya. Atau dari harta suaminya atau istrinya. Ada pun hubungan keluarga atau kekerawatan yang lainnya, maka tidak ada pengaruhnya. Yang keempat, tidak ada syubat dalam ruangkan penjurian. Maksudnya adalah, tidak dalam komisi terpaksa dalam melakukannya. Misalnya, ia lapar, sangat membutuhkan harta dan sebagainya. Ibn Qoim Rahimahullah berkata, ini adalah syubat yang kuat dan dapat memalinkan hukum hat karena ia sangat membutuhkannya. Ini adalah alasan yang lagi kuat dibandingkan dengan syubat yang disebut oleh banyak para ulama. Yang kelima, mencuri dari tempat atau penyimpanan yang terjaga. Ibn Qoim Rahimahullah berkata, mereka sempatkan bahwa kotor tangan diberuntungkan kepada orang yang mencuri dari penyimpanan. Yang dimaksud dengan penyimpanan harta yang terjaga di sini adalah tempat penunjang yang dapat menjaga harta yang dimaksud dengan aman. Misalnya, rumah yang terkunci, gemari atau toko yang ditutup dan semisalnya. Yang keenam, harta yang dicuri adalah harta yang terhormat punya pemiliknya atau wakilnya. Yang ketujuh, nilai curian yang mendapat di Indonesia ialah nilai minimal barang curian, yaitu tiga dirhak atau seperempat dinar, atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Terbukti penjualan oleh si pelaku baik dengan cara bukti dua orang saksi yang menyatakan bahwa pelaku-pelaku yang mengambil atau dengan cara pengakuan dari si pelaku. Sekarang mari kita lihat beberapa kelebihan hukum potong tangan dibanding hukum penjara. Yang pertama, efek rasa aman bagi umat tidak khawatir banyak bahaya penjurian. Yang kedua, efek cerah kepada pelaku penjuri. Sementara banyak mantan tahanan masih tetap menjuri setelah keluar dari penjara, bahkan baru satu hari keluar dari penjara sudah menjuri lagi. Yang ketiga, efek pencegah penjurian. Yang keempat, tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk membeli tanah bagi rumah tahanan di berbagai kota. Yang kelima, tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk membagi gedung bagi rumah tahanan di berbagai kota. Yang keenam, biaya perawatan rumah tahanan pun dapat digunakan untuk ke rumah atau rumah yang lain. Yang ketujuh, biaya kaji sipir, tahanan dan sebagainya pun dapat dihemat dan digunakan untuk menjuri masalah yang banyak. Yang ketelah, tidak perlu menghasilkan dana pemerintah, bahkan mengkonsumsi para bidana penjurian. Yang kesembilan, si pencuri dapat berkumpul dengan keluarga terutama jika si pencuri adalah wanita yang memiliki anak kecil. Yang kesepuluh, si pencuri dapat mencari nafkah untuk keluarga hingga keluarga tidak terlengkalai. Yang kesebelas, pencuri yang di penjara biasanya akan bertukar pengalaman dengan narapidana lainnya, sehingga justru pengetahuan kriminalnya semakin bertambah. Yang ketelah, namanya hukum dapat di negosiasi dengan akur masyarakat dasar, sementara hukum potong tangan tidak dapat di negosiasi. Yang ketelah, hukum penjara pun sudah tidak efektif lagi karena dalam praktik semua bisa diatur. Contohnya, tahanan dapat izin keluar secara ilegal, tahanan dapat memasang kamar yang mewah, dan banyak hal lain yang bisa diatur asal buangnya ada. Ah, itu gayus itu? Terus? Gayus. Gayus kegunaan. Dan nanya, pemotongan pun ada urutannya. Yang pertama, potong tangan kiri, hingga tangan kanannya aktif masih diatur. Oh, salah Pak Tanyo. Pak Tanyo, Pak Tanyo, kan tangan kanan tadi lihat? Yang berdiri tangan kiri, mantap. Potong tangan kiri, sehingga tangan kanan yang masih aktif masih bisa difungsikan. Dan si pencuri masih bisa beraktifitas karena tangan paling aktif ialah tangan kanan. Yang kedua, tapi jika masih dekat pencuri lagi, lebih dari pincang potong tangan, potong tangan kanan. Hingga pincah kaki kanan masih bisa ditulkan dengan tokat yang dipenang tangan kanan. Iya, iya. Yang ketiga, masih berani mencuri lagi, melebihi inisiatan pausur. Jika masih berani, maka potong tangan kanannya. Yang keempat, masih dinekat mencuri lagi, dipotong kaki kirinya. Yang kelima, juga masih mencuri di penjara sampai penang-penang kawat sudah susah diperseki. Ada tokat yang berani mencuri setelah diterapkan hukum ini. Ada warga yang berani mencuri usai hukum ini disosialisasikan lalu diberlakukan. Jika Anda bukan mencuri, jika Anda bukan mencuri, jika keluarga, kalau Anda bukan mencuri, kenapa takut dengan hukum potong tangan? Wah, kok takut dengan hukum potong tangan? Terus? Dari banyak pengalaman, banyak nampir, kasus pencuri tidak jara. Dan malah ada kasus di mana pencuri yang jelas-jelas mencuri sampai puluhan dinar, malah lebih galak dibandingkan kerban pencurian. Pencuri atau kerabatnya malah yang marah-marah dan mengularkan berbagai kata-kata kasar yang salah sekali tidak pantas untuk diucapkan. Dan tak jarang justru malah pencuri atau kerabatnya salah salah satu penyebabnya adalah kurang kebiasaan pemikiran umat bahwa kasus pencurian yang memenuhi berbagai syarat di atas maka sanksinya bukan hanya harta dikembalikan saja, tapi juga adalah hukum potong tangan. Bukan dilakukan polisi atau penjara. Kita sekarang sudah mengetahui gambaran-gambaran hikmah di balai hukum potong tangan. Yang salah satunya ialah jaminan keamanan bagi umat dan rasa percaya di antara sesama. Banyak musuh isu menyebabkan bahwa hukum potong tangan ialah kejam, menanggar ham dan sebagainya. Yang pada kenyataannya banyak sekali kasus pencurian tetap merasa lelah hingga saat ini karena tidak ada hukum yang tegas sehingga kemaslahatan umat tetap rasa aman dari pencurian kurang terpenuhi. Ternyata Yesus mengajarkan hukum potong tangan dan congel mata. Congel mata dalam Matthew 5 ayat 29. Maka jika kamu yang kanan, ayat 29. Seandainya kamu berdosa dikenakan, kena matamu, congel mata dalam pedangannya. Lagi, mantep itu. Matthew 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyebabkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Hukum potong tangan. Matthew 5 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pegalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu menyebabkan ke dalam neraka. Ini penting untuk diperhatikan sebab para manusia masih saja ada yang menyerah dan memfitnah yang seru kejam karena menyerahkan potong tangan. Tidak manusiawi, melontohan dan sebagainya. Padahal kita mereka pun memberitahkan hukum potong tangan. Bahkan ada juga yang mencungkil mata. Di sini saya kutip ayat yang mengandung pernyataan Yesus tersebut, yakni di kita Matius dan kita Markus. Markus 9 ayat 43 sampai 48. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, pegalah dan buanglah yang baik kau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Kedalam api yang tak terperindamkan. Di tempat engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kapimu dicampakkan ke dalam neraka. Ditempatkan itu ulannya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matahmu menyesatkan engkau, pegalahkan lebih baik kau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Dimana ulang-ulang maka tidak akan mati dan api tidak padam. Ayatnya diberikan kepada Radau. Dan juga umat kelihatan berkata bahwa hukum tarat telah dihapuskan. Padahal sama sekali Yesus tidak pernah menghapus hukum tarat serta penyaman. Matius 5 ayat 17. Janganlah engkau menyangka bahwa aku datang untuk mendiadakan hukum tarat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk mendiadakan, melainkan, untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata keparamu sesungguhnya selama belum langit dan bumi ini, satu kota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum tarat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 19. Karena siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum tarat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menuduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorda. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum tarat, ia akan menuduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorda. Ternyataannya amat bisa sekarang hapus semua acara hukum tarat berasalkan ayat. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia akan membatalkan hukum tarat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Padahal surat tersebut, ciptaan Paulus jika kita melihat Efesus 1 ayat 1 akan berbunyi. Dari Paulus, Rasul Kristus, Yesus adalah kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang terpercaya dalam Yesus. Kitab Efesus itu lengkap adalah surat Paulus kepada jemaah di Efesus, tapi disemujikan ada nampak bagian dari sabda Yesus, maka kata-kata surat Paulus kepada jemaah tersebut dihilangkan. Judul kitab saja sudah dihilangkan, apalagi isi atau ayatnya. Mereka lebih berani lagi menghilangkan jika memang tidak sesuai dengan nokma atau doktrin gereja di dalam surat-surat Paulus untuk jemaah di Roma pun disingkatkan di Roma. Pasal 1 ayat 1 pun berbunyi. Dari Paulus, Yesus berkata bahwa hukum tarat tidak akan dihapus di titik kecil pun, bahkan lebih mudah dunia keempat daripada menghapus tarat. Tapi Paulus menghapus hukum tarat, pernyataannya umat kristal itu menghuti Yesus dan mengikuti Paulus. Dan kenyataan Yesus pun taat hukum tarat dari sunat sedangkan Paulus melarang sunat. Jika sunat pada Yesus tidak berguna bagimu, tapi Paulus sering guna, aneh bukan? Bahkan sampai matinya pun Yesus saat taat hukum tarat, segera dikuburkan tidak ditunat-dunat hanya menggunakan genkaran putih, bukan pakai jas, patu, dasi dan kuburannya hanya ditandai dengan batu, bukan dengan mendirikan manguna di atasnya. Nah, ada pula alasan pendeta bahwa hukum tarat hanya berlaku sampai Yohanes menurut kitab Lungkas, yang lengkap kitabnya sebetulnya adalah Injil menurut Lungkas. Padahal Lungkas bukanlah salah satu dari dua belas murid Yesus, dan bahkan Injil menurut Matius dan Injil menurut Yohanes pun bukan Matius dan Yohanes murid Yesus, tapi Matius dan Yohanes yang lainnya. Sebagai gambaran adalah Sebagai gambaran adalah nama Agus sangat pasaran, jika menulis buku X bukanlah Agus A, tapi Agus B. Demikian kira-kira lagi pula jika hukum tarat hanya berlaku hingga zaman Yohanes, mengapa Yesus masih taat Taurat dengan bersunat, bahkan setelah dewasa pun memerintah Taurat ke para murid dan umatnya. Bahkan murid-muridnya pun masih memerintahkan Taurat sepeninggalan Yesus. Banyak sekali ayat-ayat yang membuktikan bahwa hukum tarat tetap dipegangaran oleh para murid dan generasi penerusnya. Salah satunya adalah golongan keresen Aven dan juga golongan keresen unitarian yang malah mengikuti bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi seorang tidak habis saja. Habis. Habis, dah keputar. Jadi sebenarnya lebih baik langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu dirubah. Nah, itu katanya. Itu, lo gak punya cek yang begitu. Iya, Bapaknya baru tahu ini. Ada yang di Bintis 25 ayat, Bintis 5 ayat 29. Seandainya mata tanganmu membawa kembali ke kejahatan, congkel lah Bapak tahu. Lebih baik tubuhmu kehilangan mata satu di dunia daripada tubuhmu utuh, tapi besok dicembuluhkan ke dalam? Wih, mantap. Nah, itu menurut Bapak. Kerja yang BPR, yang selamanya ada perunturan sedikit, ya Bapak, jadi dapat tambangan dari PRNP2. Teman-teman, kita semua. Ya, ini kuliah kita tiga-tiga kali lagi ya. Nah, harus kita, apa namanya, serius ya? Tiga kali lagi. PRNP2 yang belum sempat dibuat, masih bisa terima호angnya. Telah kau kemarin UPA, masih bisa terima untuk Minggu UPA. Kita tiga kali evil. Sambal? Minggu-tiga kali lagi. Buat Hari ini terakhir, pokoknya belum langsung. Iya, Pak. Kita ketemu yang ke-12 ini. 12 tahun. Materi kita sampai ke-12? Materi kita memisahin ke-12 tahun. Oh, jadi tidak ada yang masuk saya ini? Tidak ada. Tertimu, Pak. Tahun depan, Pak. Ya. Bapak rasanya saya ada 1-2 karir, tidak tahu tiba-tiba? Tidak tahun depan. Waduh, waduh. Nah, kalau, 3-5 tahun, Pak. Terakhir. Terakhir. Toleransi. Nah, toleransi. Jadi, 5 menit saja. Bapak sampaikan tentang toleransi antar rumah agama ya. Itu kalau dalam masukan itu toleransi seurat kamu janggar. Jelas sih. Tentang toleransi di dalam kegiatan. Nah, 5 menit saja. Terakhir. Tentang toleransi. Tentang toleransi, surat Al-Muji adalah ayat 11. Surat Al-Muji adalah ayat 11 tentang toleransi. Tentang toleransi. Tentang toleransi. Ayat 11 ya Kalau dia adalah ayat 11 Maksudnya apabila dalam keadaan sepi Berilah kelapangan Kepada orang lain Kepada orang lain Ibarat Di dalam Suatu majelis Ibarat di dalam suatu majelis Yang berdesakan Ibarat dalam suatu majelis Yang berdesakan Kita harus Menyediakan jalan Bagi orang lain Itu tetap hidup Sekali-kali ya Kita harus bertoleransi Hal yang tidak boleh Ditoleransikan Ada yang tidak boleh Hal yang tidak boleh Ditoleransikan Hanyalah Dalam bidang Ibadat Tidak boleh Toleransi Toleransi lah minggu ini Kamu pergi ke gereja aku Besok kamu mungkin Menurut kami Toleransi Dalam ibadah Satu minggu Satu minggu Kau nyembat Tuhanku Satu minggu Kau bukanlah Aku pula nyembat Tuhanku Dalam ibadah Tidak ada Kalian Berdasarkan Surat Al-Kafirun Berdasarkan Al-Kafirun Yang berbunyi Sebagai berikut Yang berbunyi Sebagai berikut Mudah yang berbunyi Sengarang Tulis saja Dengan huruf lahir Kena mudah Lakum Dinukum Wadi Wadi Artinya Kamu beribadah Menurut agamamu Biarlah Aku beribadah Menurut agamaku Lakumnya Lakum Jangan mengarahkan Islam Orang muda ada Bisa Menyebutnya itu Lakum Dinukum Wadi Orang patah Misalnya Orang inggris Bisa Mudah Artinya Lakum Dinukum Lali 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 Nah Kenapa Satu Jadi Nah Menarga Oke Jadi Selamat Kumpudian Jadi Yang Terlantau Yang kita Bapak sampaikan Itu Kira Bapak Nanti Setelah itu Kita Masih Berbunyi Berapa kali Nah Maksudnya VR Kita 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 Masuk Tapi Nanti Kita Padahkan Sebetulnya Bisa Sebenarnya Sebenarnya Mula Sedia Dan Sampai Kita 18 Nanti Dibadakan Lagi Oke Kita Tuntuk Dengan Berserah Dini Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengan Buat Doa Menurut Adama Dan Bersingga Kita Masing-masing Buat Doa Mulai Berserah 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 Alhamdulillah Kadasi Sayyik Mubarak